ASCJ Jakarta sukses menjuarai trofeo PSJA 2016 setelah melakukan dua tamunya PSM Makassar dan Balayu Netin. Di stadion utama gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Sabtu lalu. Dalam edisi kelima turnamen ini, tim acang pemayoran meraih satu kemenangan melalui Adu Pinati dan satu kemenangan di waktu reguler. Kemenangan lewat Adu Pinati diraih di partai pembuka kontra PSM Makassar. Hanya bermain imbang selama 45 menit, PSM akhirnya kandas di tangan tim Tuan Rumah usai ketiga penenangnya gagal mengeksekusi Pinati dengan sempurna. Sementara kemenangan dengan waktu reguler diraih tim Aswan Palo Kamargo saat menjadi laga penentuan kontra Bali United. Menghadapi pasukan Indra Shafri yang juga meraih kemenangan atas PSM, Persija langsung menurunkan semua pemain asingnya yang tengah dalam proses seleksi. Bermain dominan sejak awal, tim asal ibu kota ini menjaga kemenangan lewat gol cepat Shahroni yang menjadi satu-satunya gol di partai ini. Dengan kemenangan ini, Persija berada di urutan teratas dengan koleksi 5 poin diikuti Bali United sebagai run-up dengan 3 poin dan PSM di posisi puncit dengan 1 poin. Selamat datang di sini, masih sangat gembira dan saya gembira dan pemain yang bermain sangat baik ini. Dan saya menghubungi Makassar dan Bali United. Game yang bagus dan saya sangat gembira karena Persija menang. Gelain ini menjadi gelar trofeo Persija keempat tim Macan Komera dalam ajang yang digelar sejak tahun 2011 tersebut. Sekaligus langkah positif sebelum dimulainya Indonesia Soccer Championship. Hari-hari-hari, Hendri Hardi melaporkan untuk NET.